selamat menikmati saatnya jalan-jalan online lagi ya saat liburan keluarga ke Bandung daerah Lembang memang wajib banget dikunjungi bukan cuma karena udaranya yang dingin Lembang juga punya banyak tempat wisata yang seru banget salah satunya Lembang Park & Zoo yang baru buka mulai akhir Desember 2019 lalu seperti apa sih Lembang Park & Zoo dan ada apa aja di dalamnya simak ulasan kita dalam video berikut ini dan jangan di skip ya saat kalian pertama masuk kalian akan dimintai biaya parkir ya untuk mobil Rp10.000 dan parkirannya juga cukup luas disini ya teman-teman karena kita berangkat pagi hari di jam 9 pagi setelah parkir kita langsung menuju ke area gedung utama yaitu tempatnya loket masuk lalu kita jalan menuju gedung utama di gedung loket ya loket pembelian tiket kita juga di disinfectan saat kita akan mengunjungi Lembang Park & Zoo nah ini gedung bagian utama ya gedung pembelian tiket masuk dan keluar lewat sini juga untuk parkiran motor ada di sebelah kanan jadi lebih deket ya untuk parkiran motornya ke area masuk tempat wisatanya harga tiket masuknya Rp50.000 saat weekend dan Rp40.000 saat weekday nah kita kemarin kesini hari-hari minggu ya nah ini pemandangan pertama yang kalian lihat saat pertama kali masuk di Lembang Park & Zoo sesuai namanya Lembang Park & Zoo mengkombinasikan taman wisata yang luas dengan kebun binatang jadi pengunjung tidak hanya bisa bertemu dengan binatang saja tetapi beraktivitas santai dengan berbagai fasilitas yang tersedia di Lembang Park & Zoo meski terhitung baru Lembang Park & Zoo langsung populer bagi banyak wisatawan baik lokal maupun dari daerah lainnya seperti Jakarta maklum konsep Lembang Park & Zoo memang unik banget dan enggak seperti gebun binatang biasa pada umumnya tapi perlu dicatat kalau ada fasilitas-fasilitas di Lembang Park & Zoo yang punya tiket terpisah dan tidak termasuk biaya tiket masuk ya termasuk tiket naik skuter dan tiket masuk bird aviary yang harus dibeli terpisah untuk harga sewa skuter yang kecil di Rp75.000 dan untuk yang besar di harga Rp120.000 per jam serunya di Lembang Park & Zoo juga tersedia banyak restoran dan kafe yang istimewa karena sambil makan kamu bisa melihat berbagai satwa dibalik dinding kaca tapi sayangnya untuk petunjuk jalannya kalau menurut saya sih masih kurang jelas masih sulit menemukan arah keluar nah sekarang saatnya kita masuk ke Zoo Area saat pertama masuk kita akan dimanjakan oleh kandang-kandang burung yang cantik-cantik dan setan-setan makanan untuk persiapan jalan kamu melihat atau mengelilingi Zoo Area disini ada kandang-kandang kecil dimulai dari burung cendrawasi dan masih banyak burung yang lainnya nah kini kalian bisa dimanjakan oleh bird aviary tetapi untuk harga tiketnya sendiri adalah Rp20.000 yang kalian bisa beli di standnya tiket walaupun disini burungnya atau hewan-hewanya masih belum terlalu banyak tetapi menurut saya sudah cukup karena konsepnya yang beda daripada biasanya di bagian belakang ada kandang-kandang unggas yang luas dan di sebelah kanannya juga masih ada bangunan-bangunan yang akan direnovasi mungkin untuk pelebaran atau pembesaran daripada Zoo Areanya disini kalian bisa melihat burung angsa belibis ataupun ikan koi dengan harga pakan ikan koi Rp5.000 atau di belakang kandang angsa ini ada rusa disini juga tersedia banyak tempat cuci tangan ya teman-teman jadi kalian nggak perlu susah untuk mencari area cuci tangan karena toilet pun disini terbilang bersih ya apalagi musholanya juga bersih banget disini oh ya sekarang kita akan beli tiket untuk masuk ke kandang kelinci harga tiketnya Rp15.000 per orang jadi disini harganya adalah per orang ya bukan per pakan kalau di wisata lain kan biasanya per pakan kelinci juga lucu-lucu ya rabbit holes ini sama ya saat kalian membeli pakan kalian saat kalian masuk ke kandang rabbit kalian akan diberi makan wortel sama makanan kelinci yang pabrikan nah sekarang saatnya kita akan beli tiket untuk masuk ke burp aviary ya kandang burung besar nah ini tiketnya seharga Rp20.000 sekarang kita waktunya explore kandang burung besar nah disini kita mendapatkan pakan burung yaitu cuci yang ukurannya 1 cup es krim kecil ya kalian bisa berfoto bareng sama burung-burung makau dan burung-burung nuri yang cantik-cantik banget dan instagramable kalian juga bisa menemukan burung kakak ketua putih jambul kuning ya disini cuci banget bisa ngomong ini ada petet halo 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 di sini banyak banget burungnya yang gede-gede dari bulai burung yang ukuran sedang ya kayak burung diatasnya lagut ada burung petet burung makau kemudian burung yang dari Afrika yang warnanya grey Nah ini ya teman-teman Tuh yang lagi terbang Nah sekarang kita balik lagi Ke area resto Yang di seberang kacanya Ada singa putih dan Harimau ya Singa car Singa Sekarang kita masuk ke area Storyland Nah disini banyak macem-macem Permainan anak yang biasa tersedia Di mal-mal ya teman-teman Lalu kita menuju ke kolam Aquarium ya Disini ada buaya disebelah kanan Lalu kita masuk lagi Di sebelah kira ada Aquarium Nah ikan gede banget Ikan putih Apa namanya ya Ada ibu anak Anah iya itu ibu anak Nah ini saya baru baca Yang ada tulisannya exit ya Sebenernya di bagian tadi Di dekatnya Aquarium Ada pintu keluar ya teman-teman Cuman gak ada indikasinya Saat kalian keluar Kalian akan dikasih Snack makanan kecil ya Makanan ringan Oke sampai disini dulu ya teman-teman Videonya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih Jangan lupa subscribe Dan like Dan share ya teman-teman Supaya Semakin banyak teman-teman Yang tahu bahwa Di Lembang Bandung Ada tempat wisata Yang keren banget Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax